Oke, mari kita review tentang kamera mini CCTV Wi-Fi yang dapat dipontoh menggunakan ponsel dari jarak dekat maupun jarak jauh tanpa batasan. Kamera ini dapat digunakan sebagai alat pemantau atau pengawas untuk rumah atau kantor, dan karena ukurannya yang sangat kecil dapat digunakan sebagai kalung atau gantungan kunci. Seperti yang kita ketahui, dalam era modern ini, tingkat kejahatan semakin meningkat, seperti pencurian atau tindakan kejahatan lain yang tak terduga. Oleh karena itu, kita perlu memiliki perangkat canggih untuk meminimalisir tingkat kecurangan tersebut. Contohnya adalah kamera CCTV tersembunyi ini yang dapat merekam video dan foto secara tersembunyi. Mari kita tonton video ini sampai selesai. Baik, berikut adalah tampilan kotaknya. Di bagian depan kemasan terdapat keterangan Wi-Fi kamera, dan di bagian bawah terdapat keterangan video Wi-Fi kamera. Sementara bagian sampingnya polos. Mari kita langsung membuka kotaknya, dan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Berikut adalah isi kemasan tersebut. Kita keluarkan satu persatu. Yang pertama ada unit kameranya, seperti ini. Nanti kita akan bahas detail atau bagian-bagian dari kameranya. Kamera ini dapat berdiri sendiri dengan stand atau tempat kamera, sehingga mudah diletakkan di dinding atau tempat lainnya. Karena sudah dilengkapi dengan 3M atau double tip, dan juga memiliki magnet untuk memudahkan pemasangan di mana saja. Selain itu, terdapat gantungan ukuran besar untuk penggunaan sebagai kalung, serta gantungan kecil untuk gantungan kunci. Kamera ini dilengkapi dengan kabel USB charger dengan jenis micro USB. Dan terakhir ada user manual atau buku petunjuk cara penggunaannya. Di bagian depan terdapat tulisan HDB Picamp, yang merupakan nama aplikasi pendukung untuk kamera ini. Ada sebuah barcode tempat untuk mendownload atau mengunduh aplikasi tersebut. Kalian juga bisa mengunduh aplikasinya di Google Play Store jika tidak ingin melakukan scan barcode ini. Di dalam buku petunjuknya, terdapat langkah-langkah penggunaan secara detail, yang bisa Anda ikuti jika tutorial dalam video ini kurang jelas. Oke, itu saja yang ada di dalam kemasan kamera kalung wifi ini. Sekarang mari kita lihat bagian kameranya. Bentuknya mirip seperti leontin kecil dan berwarna hitam. Lanjut ke bagian kameranya. Pertama-tama terdapat lensa kamera dengan resolusi tinggi yaitu Full HD 1080p. Sehingga hasil video dan foto sangat jernih. Di bagian sampingnya ada lubang untuk tempat gantungan. Selanjutnya terdapat dua tombol. Yang pertama ada tombol reset kamera. Dan yang kedua adalah tombol power untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Tombol reset ini berguna untuk men-reset kamera ke pengaturan awal, misalnya jika kamera mengalami error seperti wifi kamera tidak berfungsi. Anda dapat menggunakan tombol reset ini dengan menekan selama 5 detik dalam keadaan kameranya menyala. Kemudian di bagian bawah terdapat slot memory sebagai media penyimpanan hasil foto dan video. Di bagian samping sebelahnya terdapat tiga lubang kecil sebagai tempat lampu indikatornya menyala. Ketika kamera dihidupkan, lampu indikator akan terlihat di sini. Di sebelahnya lagi ada lubang untuk charger kameranya. Ke bagian belakang kameranya terdapat lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai lubang ventilasi untuk mencegah kamera overheat. Selain itu ada sebuah magnet juga sehingga kamera dapat dengan mudah ditempelkan pada permukaan besi. Oke, itu saja bagian-bagian dari kameranya. Langkah pertama, kita siapkan memory card sebagai media penyimpanannya. Bagi contoh, di sini saya menggunakan memory Pigen Turbo Series kelas 10 berkapasitas 8GB. Langsung saja kita masukkan ke slotnya. Dan pastikan tidak terbalik. Jika sudah benar, dorong saja sampai terdengar bunyi klik. Langkah selanjutnya, nyalakan kamera dengan menekan tombol power sekali. Dan perhatikan lubang lampu indikatornya. Pastikan menyala. Seperti ini. Jika sudah dipastikan menyala, kita siapkan HP untuk memonitoring kameranya. Kemudian, download aplikasi HDWP Cam Pro yang bisa kalian unduh di Google Play Store. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, kita langsung buka aplikasinya. Lalu kita nyalakan Wi-Fi pada HP dan sambungkan dengan Wi-Fi kameranya. Biasanya, nama Wi-Fi kameranya diawali dengan huruf D, G, O, C. Langsung saja kita sambungkan atau koneksikan ke Wi-Fi tersebut. Pastikan kembali Wi-Fi HP sudah tersambung ke Wi-Fi kameranya. Ketika sudah terhubung, akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita tap saja untuk memantau atau memonitoring kameranya. Dan bisa dilihat kamera sudah berhasil tersambung. Sehingga kita bisa memantau kameranya hanya dengan menggunakan HP. Seperti inilah penampakannya ketika sudah berhasil tersambung. Hasil kameranya cukup bagus dan jernih. Namun ini adalah cara memantau atau memonitoring jarak dekat dengan jarak terbatas. Yaitu sekitar 10-15 meter antara HP dan kameranya. Jadi belum bisa memantau dari jarak jauh. Untuk cara penggunaan jarak jauh tanpa batas, kita harus menggunakan Wi-Fi rumah seperti Indihome, Speedy, atau yang lainnya. Dengan jaringan yang bagus. Caranya adalah dengan pergi ke menu ini. Kita pergi ke menu setting. Yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih Wi-Fi setting. Nah, di sini sudah muncul daftar Wi-Fi yang ada di sekitar kamera. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Wi-Fi rumah. Langsung saja kita tap untuk menyambungkan. Lalu kita diminta untuk memasukkan password Wi-Fi. Pastikan memasukkan password dengan benar. Karena jika salah, kita harus mereset kamera dan memulai dari awal lagi. Jika sudah, kita pilih Sure. Secara otomatis kita akan dibawa kembali ke tampilan utama. Tap di sini untuk membuka kameranya lagi. Dan berhasil tersambung kembali. Yang membedakan sekarang adalah kita bisa memantau kamera ini dari mana saja. Dengan jarak tak terbatas. Jadi, meskipun kita berada di luar kota. Kita tetap bisa memantau dan memonitoring kamera lewat HP saja. Untuk memastikannya, kontrol jarak jauh dapat diperiksa di menu Wi-Fi. Bisa kita lihat, di sini sudah tidak tersambung ke Wi-Fi kamera. Tapi sudah tersambung ke Wi-Fi rumah. Meskipun kita menggunakan kuota data internet saja. Kita masih tetap bisa memonitoring kamera. Namun, catatannya adalah jaringan yang kita pakai dan jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk kamera harus baik dan stabil. Jadi, itulah cara penggunaan kamera untuk kontrol dan monitoring jarak dekat maupun jarak jauh. Selanjutnya, di menu tersebut terdapat beberapa menu yang sangat penting. Salah satunya adalah menu resolusi kamera. Kita bisa memilih resolusi 1080p dan 720p. Saya sarankan memilih resolusi 1080p agar hasil kameranya lebih bagus. Kemudian, di sini ada menu infrared close dan infrared open. Ini adalah menu untuk kemantauan di malam hari atau dalam kegelapan. Kalian bisa memilih infrared open jika ingin merekam di malam hari. Lalu, ada menu flip kiri dan flip kanan untuk membelikan kamera ke kiri dan ke kanan. Serta, putar ke atas dan putar ke bawah. Di bagian bawah ada menu indikator. Berguna untuk mematikan lampu indikator. Perhatikan dengan baik ketika kita memilih menu ini, secara otomatis lampu indikator pada kamera akan padam. Sehingga, seolah-olah kameranya tidak menyala atau dalam keadaan off. Selanjutnya, ada menu audio. Kita bisa mendengarkan audio-nya langsung. Cek-cek audio kamera mini kalung. Ini adalah hasil suaranya karena telah dekat jadi agak menggembal. Halo, ada menu hall to talk atau speaker dua arah. Tidak bisa digunakan karena kameranya belum mendukung fitur speaker dua arah. Kemudian, ada menu foto dan video. Untuk mengambil foto dan video. Sebagai contoh, kita akan merekam video. Secara otomatis, kamera akan mulai merekam video. Untuk mengambil foto, tinggal kita tap menu foto. Selanjutnya, untuk melihat hasil rekaman video dan foto, kita kembali dari tampilan ini. Kita pilih ikon foto untuk melihat hasil foto. Ini adalah foto-foto yang sudah kita ambil sebelumnya. Hasil fotonya bisa kita share atau save ke galeri HP. Selanjutnya, untuk melihat hasil video, kita pilih menu video. Di sini juga terdapat beberapa hasil video yang telah berhasil kita rekam tadi. Kita bisa langsung play atau memutarnya seperti ini. Selanjutnya, di sini juga ada menu. Menambahkan 4 kamera sekaligus. Dan kalian bisa memantau hanya dengan 1 HP saja. Untuk melihatnya, kalian pergi ke menu ini. Jadi, kalian bisa memantau sudut rumah dengan jangkauan lebih luas lagi. Oke, mungkin seperti itu saja tutorial cara penggunaan. Sangat mudah sekali seperti kamera-kamera WP lainnya yang telah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Hasil foto dan videonya secara langsung bisa kalian simak dalam video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk keinggulan kamera ini, pertama-tama kamera ini sangat kecil dan dirancang berbentuk leontine. Jadi, kalian bisa bebas membawanya kemana saja atau meletakkannya di mana saja. Kamera ini memiliki resolusi tinggi yaitu 1080p. Sehingga hasil kerekaman cukup bagus dan jernih. Dukungan Wi-Fi memungkinkan kamera ini dapat dipantau menggunakan HP dari jarak dekat ataupun jarak jauh tanpa batasan. Kamera ini juga mendukung penglihatan malam atau mode merekam di malam hari. Sehingga meskipun merekam dalam kegelapan, hasilnya tetap jelas. Kapasitas penyimpanan cukup besar yaitu 128GB. Jadi, kita bisa menyimpan file dengan aluasa tanpa takut memori penuh. Dan dilengkapi dengan baterai berkapasitas 300mAh yang dapat merekam video tanpa charger selama kurang lebih 120 menit. Terakhir, kamera ini sangat ringan, hanya 20 gram saja. Kesimpulan kamera CTP model Leontine ini bisa kalian bawa atau taruh di mana saja. Sangat efektif sebagai kamera pengawasan tersembunyi dan solusi bagi kalian yang sering kehilangan barang di rumah. Oke, sekian video kali ini.